Agama Kita Indonesia adalah negara yang katanya beragama Maka masing-masing penduduknya diberikan kewajiban untuk memiliki agama atau memilih agama Makanya di dalam kolom katu tanda penduduk kita, identitas keluarga negara kita Itu selalu ada kolom agama Bapak Ibu tau gak bahwa agama itu sebenarnya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Namanya hubungan pribadi tentunya respon kita Kemudian apa yang nampak dari kita yang dilihat orang luar Itu tentu pasti normalnya berbeda-beda Karena sifatnya pribadi, nah setiap orang berbeda-beda maka ekspresinya kan pasti berbeda-beda Begitu juga dengan menemukan Tuhan Agama itu kan menjadi salah satu tools atau menjadi alat manusia bisa menemukan Tuhan Tanpa agama orang akan kesulitan untuk menemukan Tuhannya Kurang lebih begitulah bahasa sederhananya Nah di agama modern, agama modern itu berarti agama yang di jaman-jaman ini Ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha Ada Konghucu Saya gak tau di luar sana apakah ada agama-agama lain Tapi kalau kita melihat dunia timur tengah itu banyak sekali agama Meskipun sudah tua usianya tapi agama yang ada di 2020 bisa kita kategorikan sebagai agama yang modern Agama modern ini biasanya ciri khasnya memiliki kitab suci Kitab suci ini adalah kitab yang berisi firman Tuhan Versi agama tersebut tentunya Jadi untuk bisa menemukan Tuhan, untuk bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan Untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, kita harus mengikuti isi dari kitab suci itu Isi dari buku suci kita itu Nah untuk memahami kitab suci Bapak Ibu itu butuh yang namanya ilmu Gak bisa gitu ujuk-ujuk Bapak Ibu memilih agama tertentu Kemudian membaca kitab suci-nya dan saudara langsung bisa ngerti memahami kitab suci-nya Sehingga hubungan vertikalmu dengan Tuhan itu bisa langsung baik begitu Nah untuk memahami kitab suci, kita harus punya ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir Ilmu tafsir kitab itu Nah bicara mengenai misalnya agama Kristen Saya untuk bisa mengerti agama Kristen saya Saya harus punya pemahaman yang benar tentang kitab suci saya Dalam hal ini Alkitab Nah saya gak mungkin bisa membaca Alkitab begitu saja dari seorang awang Dari seorang yang tadi tidak Kristen, tidak mengenal Kristen Langsung dapat buku yang namanya Alkitab itu Dibaca langsung tring gitu, langsung ngerti gitu, langsung jes gitu Langsung punya hubungan yang baik sekali, ngerti sekali Isi Tuhan, isi hati Tuhan yang saya baca di kitab suci Gak begitu Itu butuh namanya tafsir Nah sebagai awam tentu saya mendapatkan tafsiran Alkitab itu dari orang-orang yang saya sebut hamba Tuhan Pendeta kah, atau zaman saya kecil itu guru sekolah minggu kah, begitu ya Ketika saya beranjak remaja, itu kakak-kakak pembina saya Ketika saya pemuda, itu adalah teman-teman atau pengurus kaum muda Yang dalam ibadah kaum muda itu sharing firman atau pendeta-pendeta yang ditugaskan Atau majelis, penatua, diaken yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada saya Ketika saya saat itu masih pemuda gitu ya Nah artinya meskipun saya ini pasif ya Tapi saya juga mendapatkan tafsir Alkitab itu Nah orang yang menafsirkan Alkitab yang saya sebutkan tadi Itu harus tahu ilmu tafsir tentunya Nah saudara, gak mungkin kita suci kita, kita kot bahkan begitu saja gitu Ya contohnya ya Ayat yang paling pertama kali saya hafal itu Yohanes 3 ayat 16 Saya rasa semua Bapak Ibu juga paham dan hafal ayat itu Kan gak mungkin kita misalnya mau sharing firman Tuhan terus kita ngomong begini Bapak Ibu, Saudara, biji mata Tuhan Hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 Mari sama-sama kita buka Alkitab kita Anak begitu besar kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia menganuniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Amin Mari kita tutup Alkitab kita Saudara Mari kita satu dalam doa kita tutup ibadah kita Kan gak mungkin begitu Saudara Pasti ada penjelasan, ada kalimat-kalimat yang kita pakai Kalau kita memang sebagai pembicara atau pengkotbah saat itu Untuk mendalami atau untuk membuat ayat yang kita sedang mau bagikan itu lebih jelas Lebih terang gitu Sehingga yang mendengarkan juga semakin mengerti Apa yang bisa kita Apa yang kita dapatkan dan kita bagi hari itu Bentuknya macam-macam tuh Ada yang bentuknya kesaksian misalnya Jadi orang setelah membaca Yohanes 3 ayat 16 tadi Kemudian bersaksi Bagaimana Tuhan begitu mengasih dia dan lain sebagainya Ada yang menggunakan bentuk misalnya ilustrasi cerita Yang untuk mendramatisir Sehingga firman Tuhan itu menjadi lebih mudah dicerna Oleh orang yang mendengarkan ilustrasi yang dia sampaikan dari ayat itu Kemudian juga ya Kalau yang sudah agak mumpuni mungkin bisa mengolahnya Mengelaborasinya menjadi sebuah cerita yang hidup Seperti seorang yang sedang mendongeng Dengan bumbu kesaksian, dengan bumbu ilustrasi dan lain sebagainya Yang saya mau katakan di atas semua itu Untuk mengerti kitab suci Dalam hal ini kita orang Kristen mengerti Alkitab kita butuh tafsir Nah menjadi menarik disini Karena untuk menafsir bukan saja kita harus berilmu Tapi untuk menafsir kita juga harus paham bahwa Setiap kita tuh beda-beda Setiap manusia tuh beda-beda Budaya beda Latar pendidikan beda Latar keluarga beda Latar segala macem lah Beda Bahkan saya orang Jawa gitu ya Mengkotbahkan Yonah Siget 16 tadi ya Dengan pengkotbah yang lain misalnya Orang Jawa juga itu pun beda Orang itu lebih ke Jawa mana? Jawa Tengah apa? Jawa Timur? Atau jangan-jangan Jawa Barat? Itu udah beda lagi saudara ya Sama-sama Jawa Tengah gitu Karena bapak saya orang Kelaten misalnya Tapi meskipun sama-sama Jawa Tengah pun kita beda-beda juga Karena adab atau adat atau kebiasaan yang dilakukan keluarga saya Dengan keluarga dia beda Dan itu membentuk saya kan Saya menikah di usia 30 tahun Berarti kurang lebih 30 tahun usia saya tuh dibentuk di budaya rumah tangga bapak dan ibu saya Itu pasti akan merubah atau membuat cara berpikir saya Paradigma saya, pola pikir saya, cara melihat sesuatu itu pasti berbeda dengan orang lain Meskipun orang tua mereka sama-sama orang Jawa Tengah Atau bahkan satu kampung dengan bapak saya di Kelaten sekalipun saudara Nah begitu juga dengan respon yang mendengarkan Itu juga beda-beda Saya kotbah soal A Saya menafsirkannya A Yang mendengar ada 100 orang Nah 100 orang yang mendengarkan kotbah saya tentu tidak punya pemahaman yang sama Meskipun sumbernya mereka dapat dari saya saudara Karena tadi banyak faktor tadi Banyak variable-variable tadi Yang bisa kita ukur maupun yang tidak bisa kita ukur Yang kita bisa ukur tadi misalnya pendidikan dan lain sebagainya Tapi kan ada yang tidak bisa kita ukur Misalnya perasaan Meskipun sama-sama S1 yang mendengarkan kotbah saya Sama-sama fakultas yang paling susah lah kedokteran begitu Di kampus kedokteran yang sama Misalnya di FKUI Dengan kumlot yang sama, IPK yang sama sekalipun Tapi kalau yang satu dokter ini sedang dengar saya dengan hati yang gembira Lagi diajak nikah sama pacarnya setelah 7 tahun pacaran Terus yang satu lagi lagi putus cinta Baru kemarin gitu ya diputusin sama pacarnya Dengar kotbah saya pasti kan yang dia terima dua orang ini Meskipun latarnya sama beda Karena ada sesuatu yang tidak bisa diukur Yang ini perasaan tadi saudara Yang saya mau katakan itu Yang namanya tafsir itu pasti beda Yang menafsirkan beda Yang menerima tafsir pun juga Dengan pemahaman yang berbeda Menarik saudara Apa namanya respon yang berbeda-beda ini Kalau dengerin apa namanya Kotbah ada yang pasif, ada yang aktif Kalau yang pasif itu berarti ketika dengar kotbah saya contohnya Dia diem aja Diem aja itu bisa artinya diem dan percaya dengan omongan saya Atau juga orang yang dengar kotbah saya diem Tapi sebenarnya gak percaya Tapi dia gak percaya Cuma gak mau ribut gitu ya Jadi dia diem aja seolah-olah percaya Tapi hatinya apa sih yang diomongin nih Gak gua banget Gak gitu kali Pak Pendeta Gak gitu kali Pase Ada orang begitu saudara Ada orang yang ketika saya kotbah aktis tuh Saya sudah jadi pendeta hampir 17 tahun Tiba-tiba bisa nyeletuk Oh bener tuh Pak Pendeta Ah gak gitu Ada saudara yang nyeletuk-nyeletuk kayak kita Kalau Bapak Ibu tau lenong gitu ya Orang nonton lenong gitu Orang yang nonton ngelawak gitu ya Tiba-tiba penontonnya bisa nyeletuk begitu aja Ada itu ya Ada yang langsung tanya Ada yang bahkan habis saya turun mimbar Langsung saya didebat gitu ya Ada yang mengekspresikan dengan setuju dan tidak setuju Oh panjang lah ceritanya panjang ini Nah belum lama ini Kemarin ya tiba-tiba ada orang DM saya Saudara ya Yang tidak sependapat dengan materi kotbah Yang pernah saya upload di Youtube Nah Pak Alam ini soal antikristus gitu ya Atau tentang tanda antikristus ya Orang ini tidak saya kenal gitu ya saudara ya Tiba-tiba langsung bilang Pak pendeta salah tarsirannya ya Siapa yang bilang tanda antikristus itu di Alkitab bukan Apa namanya misalnya chips lah kurang lebih begitu ya Saya cuma akhirnya menjabri balas ya Dengan jawaban ya gak apa-apa Kalau Bapak atau Ibu Karena saya gak tau itu Bapak atau Ibu gitu ya Apa namanya punya pandangan yang berbeda dengan saya Saya cuma bilang ya namanya tarsir Setiap orang pasti berbeda ya Setiap orang membacanya berbeda ya Penarsiran itu gak mungkin sama Dengarkan saya gak mungkin sama Gak mungkin seragam Kecuali orang itu sudah di brainwash Sudah dicuci otak Sehingga gak punya lagi free will begitu saudara ya Sehingga otaknya itu hanya bisa merespon Sesuatu yang sudah di komputerize Diatur sedemikian rupa Tapi kan kita enggak ya Jadi pasti berbeda ya Tarsir itu berbeda Memahami Tuhan juga berbeda Itu makanya di Kristen saja Di Protestan saja Ada kalangan karismatik Bener ya Ada kalangan Injili Kalangan Pentakosta Kalangan liberal ya Kalangan reform saudara Itu kalau kita ngomong lebih dalam lagi Teologianya berbeda saudara Tapi mereka percaya kepada Tuhan Jadi yang saya mau tekankan disini Jangan sampai gara-gara perbedaan tafsir itu Kita ribut Kita menghabiskan energi Jangan juga Bapak Ibu yang bukan misalnya pendeta Itu sering ngompor-ngomporin gitu Atau sering manas-manasin Ketika kita lihat di Youtube ya Ada pendeta yang nyerang pandangan teologi Pendeta tertentu yang lain gitu ya Terus Bapak Ibu yang mengkompor-kompori Yang menjadi supporternya si pendeta A Atau supporternya pendeta B Terus kita juga berdebat Yang bagi saya gak ada gunanya Di dalam dunia digital Dalam sosmed Dalam Youtube kah Dalam Whatsapp kah Dalam Facebook kah Dalam Instagram kah Dan lain sebagainya Cerdik lah saudara gitu ya Berbeda itu pasti Tapi tau gak Esensi perbedaan itu Sebenarnya adalah Setuju bahwa kita itu Tidak sama Itu saudara Jadi toleransi yang tertinggi itu Kita menyadari bahwa kita ini Tidak sama Nah ayo Sekarang kita coba melihat Mengatur Mana yang prinsip Mana yang tidak prinsip Mana yang konten Mana yang kontener Dalam bahasa saya Beberapa waktu lalu Dalam kotbah Jangan gara-gara bentuk Alkitab kita berbeda Yang satu pake buku Yang satu disimpen Di software handphone Yang satu bawa iPad Yang satu bawa laptop Terus kita bilang Ah ini gak bener nih Gak bisa begitu Toh faktanya Yang dibaca adalah Akitab yang sama Kalimatnya sama Jangan gara-gara Baju pendeta Juga suruh lakinya Memilah-milah gitu Wah ini pendeta yang bener Yang pake toga Pake stola Wah pendeta yang bener tuh Yang pake jas Pake dasi Pendeta yang bener tuh Pake dasi Wah kalau pendeta pake kaos Pake celana jeans Robek-robek itu Pendeta yang gak bener Gak bisa juga Itu hanya kontener Saudara Saya dulu Sampai pada satu masa Saya harus pake jas kemana-mana Karena itu konteks gereja Tempat saya melayani dulu Seperti itu Tapi kalau mau jujur Saya tersiksa Saudara Tersiksa Apalagi dulu Saya kotbah tuh Bisa lima sampai tujuh kali Dari pagi sampai Malam Saudara Itu keringetan Belum kalau saya Kejebak macet Stres Keringet lebih mengucur lagi Belum kalau saya harus Misalnya Permakir mobilnya itu Karena gerejanya ada di mal Pakirnya di halaman luar Terus saya harus berlari-lari Gitu ya Melewati Tempat parkir Masuk ke malnya Naik ke lift Iya kalau liftnya kosong Kalau penuh Saya harus naik eskalator Iya kalau eskalatornya enak Bisa sambil lari Kalau eskalatornya enggak Saya semakin stres lagi Akhirnya sampai diimbar keringetan Nah kayaknya ketika saya Mengembalakan gereja Saya tinggalin tuh Jas Saudara Saya gak punya jas lagi sekarang Baju paling resmi Yang saya pake Kalau ibadah ya Ada jaket Ada jas Tapi sekali-kali aja Paling batik Saudara Tapi kalau mau jujur-jujuran Saya sebenarnya lebih nyaman Nah sekarang hari ini Saya pake jeans Kalau kotbah Kenapa? Itu yang paling nyaman buat saya Jadi bagi saya itu Kontainer saja Bukan konten Jadi ini untuk semuanya disini Yang sedang mau haus-hausnya Sama Tuhan Perbedaan tafsiran itu biasa Pendeta yang satu Berbeda dengan pendeta yang lain Dalam menafsir ayat yang sama Itu biasa Nah selama ini Bapak Ibu bagaimana sikapnya? Akhirnya pro Ke pendeta yang A Dan kontra dengan pendeta yang B Itu gak usah lagi lah dikerjakannya Mendingan kita perhatikan saja Itu prinsip apa tidak? Kalau misalnya soal Yesus adalah Tuhan Itu prinsip Itu gak bisa ditafsirkan Oh bukan Yesus hanya nabi super Hanya manusia super Dia bukan Tuhan Oh itu Kalau begitu Jelas bukan Kristen Iman Kristen sejati adalah mengaku Yesus Tuhan Tapi kalau hal yang lain-lainnya Itu hanya kontener lah Hanya sekunder gitu ya Tidak yang prinsip Bukan yang utama Jadi kalau ada yang satu berbahasa roh Satunya lagi tidak berbahasa roh Yang satunya lagi bawa kitab ke gereja Yang satunya lagi tidak bawa kitab ke gereja Yang satunya pakai jas Yang lainnya tidak pakai jas Hanya kaos biasa Itu gak usah diributkan lagi Perbedaan tafsir tentang akhir jaman Yang satu pendeta mengajarkan Pengangkatan sebelum tribulasi Sebelum jaman susah Yang lainnya di tengah-tengah jaman susah Yang berikutnya di akhir penghujung Jaman anti-Kristus Saudara gak perlu dipentingkan Hal kayak gitu-gitu Yang penting isunya kita dapat Bahwa memang ada pengangkatan Mau terjadinya kapan Ya biarin aja nanti waktu yang membuktikan Begitu saudara ya Jadi hari ini saya mengajak kita semuanya Yang Kristen Untuk jadi Kristen yang cerdik Kristen yang cerdas Begitu Yang tidak sumbu pendek Jangan dikit-dikit langsung sesat Jangan dikit-dikit langsung menyalakan Kemudian Mengkritik dengan membabi buta Kalau tidak setuju Ya sudah diam saja bagi saya Kemudian ikutilah yang membuat Pendeta yang membuat dirimu Sejahtera dengan kotbah-kotbahnya Daripada kita mengkritiki Dengan membabi buta Kalau kau kenal pendeta itu Silahkan tegur Kalau kau anggap salah Tapi kalau gak kenal Bagaimana kita bisa tegur dia Daripada kita cuap-cuap Bikin komen yang buruk Di sosmednya dia Di Facebooknya dia Di Instagramnya dia Menjelek-jelekan Itu gak jadi berkatan Itu bukan Kristen Ingat Kristen kata Yesus Kasihilah musuhmu Kalau kau ditampar pipi kiri Berikan pipi kanan Ampunilah musuhmu Bahkan mungkin Lebih dari 7x70 Itu kata Tuhan Yesus Kalau kau Kristen Menjelekkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax